Halo semuanya kembali lagi saya Peter Firia kali ini saya akan membahas tips tiga tips penting untuk kalian bermain sausage man untuk kalian bisa ke pinnacle dengan cepat dan legendary nah seperti kalian lihat kan aku pinnacle bintang satu nih kalau kalian lihat aku bermain game itu bisa dibilangi cukup jarang deh bisa semasa sehari itu aku bisa main paling cuma tiga match atau empat match paling banyakpun empat cuma satu hari tapi aku bisa ke pinnacle nah aku akan memberikan tips tips untuk kalian yang untuk kalau kalian masih terjebak di rang-rang yang agak bawah nah menurut aku sih kemarin aku coba-coba tips ini ketika aku di Platinum Master eh Diamond Master dan sampai ke pinnacle nah aku coba pakai trik ini dan aku menurut aku sih worth it banget ya tips yang pertama kita akan mencoba dulu ke trainingnya nah ini yang pertama ya yang pertama sih menurut aku yang paling yang penting itu kalian harus tahu dulu sih eh senjata mana yang kalian mau pakai dulu senjatanya itu itu yang penting karena kalau aku tipe aku itu yang pertama tuh aku akan main satu senjata rifle itu m416 dia ini untuk serang serangan dekat dan serangan agak sedang jauhnya dan menurut aku paling jauh itu kita harus membawa satu sniper sniper terserah kalian mau yang sekali tembak seperti car m24 atau kalian mau pakai style yang seperti SKS atau Mini nah menurut aku itu terserah dari kalian tetapi tergantung dari style kalian menurut aku kalau mesaran aku sih kalian pakai begini new model ini adalah kalau kalian mau serangan jauh bisa serangan dekat pun bisa dan menurut aku ya sangat bagus sih kalau kalian pakai m416 tapi itu juga tergantung dari style kalian nah tapi kalau kalian mau minta bang mau SMG SMG sih menurut saran aku ya kalau SMG ya saran aku sih yang paling bagus itu eh M M UMP UMP paling bagus sih menurut aku dibandingin kalian pakai SMG yang lainnya karena menurut aku SMG yang lainnya itu bagus-bagus tapi ya agak kurang deh kalau menurut aku udah kurang itu di peluru memang fire speednya cepat seperti uji-ujikan fire speednya cepat tuh tapi ya dibandingin dengan yang UMP menurut aku lebih waktu UMP karena pelurunya lebih banyak tersebut terus eh setek speednya pun tidak tidak beda jauhnya nih sih walaupun memang uji lebih cepat ini aku contohnya di emulator karena kalau pakai HP aku agak ribet untuk nge-recordnya menurut aku karena harus ada satu jarak jauh satu jarak dekat jadi biar lebih enak itu tips yang pertama tipsnya kedua menurut aku kalian tuh harus pilih ini karena karena penting sih menurut aku kalian mau sweetheart atau mau yang shadow sweetheart itu menurut aku penting satu tim itu kalian mak emm maksimal maksimal dua deh minimal satu deh minimal satu maksimal dua menurut aku jadi dua lagi kalian bisa fokus shadow nah kalian harus sudah tahu tuh di awal kalau kalian lihat kawan kalian pakai kawan-kawan kalian pakai sedo ya udah kalian ngalah aja pakai pakai support karena ya menurut aku paling penting sih harus ada kartu supportnya kalau enggak nanti ketika di akhir-akhir kalian kelabahkan untuk bantu-bantu kawan kalian apalagi kalau kalian tahu mesin untuk hidupin itu sering error sering error itu kalau kalian lihat kan dia itu suka mesinnya bagus tapi kok tiba-tiba enggak 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 bisa dipencet tombol yang tidak ada jadi menurut aku ya paling penting kalian bawa hilang ini deh paling bagus kalian bagus sekalian saya bisa hidupin juga ya nah kalau sedo itu bagus tapi tapi tergantung dengan senjata kalian kadang ada orang pemain sedu itu kedua senjata satu SMG satu lagi rival itu M416 nah tetapi M416 dia dia bisa buat tembak jauh juga kan bisa diganti nih mau single atau mau single atau mau auto nah rata-rata kalau kalian lihat orang-orang pakai sedu itu enggak bawa sniper lagi tapi dia bawa untuk satu SMG satu rifle jarang sih aku lihat orang pakai dua rifle pasti satu SMG biar eh atau speed satu lagi satu lagi biar untuk kok kalau kalian di diserang musuh eh dengan keadaan sangat ramai kalau SMG kan paling cuma bisa ngekill satu atau dua musuh beda dengan kalian memakai Enfor nah tips yang ketiga itu menurut aku sangat penting adalah jamur kalau kalian lihat kan di game ini ada jamurnya ada jamur-jamurnya jamur-jamur menurut aku sangat penting jamur-jamurnya kalian bisa pakai untuk di akhir-akhir nah di jamur ini kalau kalian lihat kan di setiap kalian tinggal 5 atau top 3 kalian kadang bisa bewan dengan orang nih nah kalau kalian lihat bar darah aku nih ini ke putih nih nih darah kita yang di atas ini tapi kalau kita minum dia akan langsung otomatis jadi biru nah biru ini apa biru ini itu darah kalian itu jadi dua kali lipat memang eh kepalanya jadi besar badannya jadi besar jadi gampang mati tapi kalau kalian bayuan itu ya gimana ya kalau kalian bayuan itu sangat worth disini karena darah kalian dua kali lipat kalau helm kalian pecah pun kalian masih ada darah dua kali lipat sedangkan kalian enggak tembak orang pun lebih tampang soalnya kalian besar crosshairnya pun lebih besar jadi menurut aku sangat worth it sih untuk kalian yang mau mau coba-coba atau ya untuk kalian yang untuk bayuan yang suka bayuan dengan jarak dekat dan kalian mau juara satu susah kalian harus selalu mati di rang top 3 top 3 top 3 nah menurut aku cara inilah sangat worth it jarang sekali orang ambil masrum karena menurut mereka pun eh tidak berguna tapi sebenarnya dia berguna di bayuan nah itu adalah tips tips yang aku berikan untuk kalian bermain game successmen kalau kalian ingin ada kalian ingin add kalian bisa add aku di aku agak tampil profil ini kalian bisa add aku disini ID nya 743 yff nah ini ada di kanan bawah ya tampilan aku kalian bisa kalian bisa itu add dulu nanti kita mabak atau kalian bisa ke IG aku DM aja nanti aku aku online ketika kalian mau main kita mabak kalau kalian suka dengan game ini bisa dan suka dengan tips yang aku bahas ini bisa like komentar subscribe ya untuk kalian mau download game ini bisa download di deskripsi aku ada tulis di deskripsi tentang link untuk download yang beli menurut aku kedepannya game ini bakal lebih rame tapi rame tapi rame itu palingnya sampai pikiran aksi season 3-4 tapi kita doai aja game ini bakal rame terus karena di server Cina pun sampai sekarang masih berlanjut sudah season 10 kalau kalian mau minta aku bahas tentang eh bad season pasnya season pas 2-10 yang di Cina bakal kulit videonya nanti untuk membahas itu spisial untuk battle pasnya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati